Intro Sebagai mana yang sudah sering saya katakan di papan tulis, gedung dan bangunan yang udah gak guna akan dihancurkan. Ada yang gak guna? Atau kalau bangunan itu salah desain, akan dirobohkan. Hari ini mari kita melihat ke belakang, ada beberapa gedung tertinggi yang pernah dihancurkan dalam sejarah. Ada banyak gedung tinggi yang dirobohkan, tapi mari kita lihat beberapa yang paling tinggi. Tanpa berkotek-kotek, puter intronya. Intro Aku suka susunya, hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya, hingga tetes terakhir. Susu, bandera, coklat, nikmat, hingga tetes terakhir. Nomor 1. Ocean Tower Tinggi 115 meter dan dirobohkan karena kesalahan konstruksi. Gedung ini berada di Texas, dekat pantai. Namun terpaksa dia harus dirobohkan karena bangunan ini condong ke sisi yang lain. Diduga fondasinya tidak kuat untuk menahan beban bangunan yang begitu berat. Ya terpaksa deh dirobohkan. Kisah lengkap tentang gedung ini sudah pernah kita bahas di video yang ini. Silahkan ditonton dulu kalau Anda mau. Hanya dalam hitungan detik, gedung yang belum jadi itu pun berhasil dirobohkan. Nomor 2. IFE Tower Ketinggiannya 1 meter lebih tinggi daripada Ocean Tower, yaitu 116 meter. Konstruksinya sudah dimulai pada tahun 1970 dan langsung dibuka pada tahun 1972. Dia dirobohkan pada tahun 2014. Berlokasi di Jerman, gedung ini difungsikan sebagai universitas dengan 38 lantai. Karena sudah terlalu tua, gedung ini pun diledakkan. Tapi bohong. Hampir 1 ton bahan peledak dimasukkan ke dalam 1.500 lubang yang tersebar di seluruh bangunan. Sekitar 10.000 orang berkumpul di sekitarnya untuk menyaksikan demolationnya. Semoga berhasil ya. Karena kalau tidak berhasil roboh, mereka semua tertawa. Untungnya gedungnya bisa hancur sehancur-hancurnya. Kita udah nunggu berjam-jam. Eh cuma 10 detik. Nomor 3. JL Hudson Departemen Store JL maksudnya bukan jalan ya, tapi nama pemiliknya. Joseph Lauchan Hudson Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1911. Setelah perjalanan yang cukup panjang, gedung ini baru selesai pada tahun 1946. Gedung ini difungsikan sebagai restoran, kantor, tempat perbelanjaan, dan banyak lagi. Jika keukur, gedung ini memiliki ketinggian 134 meter hingga ke puncak menara dengan 29 lantai. Sayang sekali ya, lagi-lagi gedung ini terpaksa dihancurkan, mengingat konstruksinya yang sudah terlalu tua. Akhirnya, pada 24 Oktober 1998, sekitar 20 ribuan orang menyaksikan bangunan itu meledak dan roboh ke bawah. Ya, ya, langsung ke atas. Beberapa jendela gedung di sekitarnya pun dilaporkan pecah. Untung tidak ada korban jiwa. Cuma korban perasaan. Nomor 4, Grand Prince Hotel Akasaka Tokyo. Hotel ini selesai dibangun pada tahun 1982 dengan 39 lantai dan tinggi 141 meter. Beliau dirobohkan pada tahun 2013. Walaupun gedung ini tidak tinggi-tinggi amat, tapi cara perobohannya berbeda dengan gedung lainnya yang biasanya menggunakan peledak, bola-bola nasi goreng, atau apapun itu. Tapi kali ini dia menggunakan teknik yang unik. Lihat saja sendiri. Keren, digunakan untuk mengambil semua balok, beton, dan panel dari dalam. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi rata. Selama berminggu-minggu, gedung ini turun secara perlahan. Lambat tapi pasti. Kemudian banyak pengamat yang merasa bosan. Ini gedung kapan robohnya? Ya, tapi Anda tidak perlu menunggu di sana selama berminggu-minggu, Pak. Karena prosesnya sudah direkam secara timelapse. Anda bisa menontonnya dalam jangka waktu beberapa detik saja. Tapi kalau mau ditonton secara real time juga, ya nggak apa-apa sih. Nomor 5, Mina Plaza Mina Plaza adalah gedung ikonik Abu Dhabi. Terdiri dari empat menara setinggi 165 meter yang dirobohkan menjadi debu hanya dalam waktu 10 detik. Mina Plaza yang memiliki 144 lantai ini dirobohkan menggunakan bahan peledak. Dan itu telah membuat rekor dunia baru, yaitu bangunan tertinggi yang dirobohkan menggunakan bahan peledak. Menurut laporan, penghancuran itu dilakukan untuk membuka jalan bagi pelabuhan seluas 3 juta meter persegi. Waduh, dihancurkan hanya dalam waktu 10 detik. Padahal dibangun selama 10 tahun. Kita udah menunggu sampai 10 jam yang ditonton cuma 10 detik. Tapi nggak apa-apa sih. Pemirsa yang sedang bersedih maupun pemirsa yang sedang berbahagia, itulah tadi beberapa gedung tertinggi yang berhasil dirobohkan. Ada yang dirobohkan karena memang usianya yang sudah tidak muda lagi, dan ada pula yang dirobohkan karena kesalahan konstruksi dan dikhawatirkan akan membahayakan warga sekitar. Eh, kalau kalian melihat ada gedung tinggi lain yang dirobohkan dan belum masuk ke dalam daftar, silahkan komentar saja di bawah. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran. Siapa tau kan, anda mau bikin gedung, jangan sampai bikin fondasi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan ya. Seperti yang pernah saya alami di masa muda dulu contohnya. Udah dikasih gambar, bikin fondasi seenaknya. Tanam cakar ayam seenak jidat. Cuma mau kasih tau ya, sekarang ini sudah ada tuh yang namanya penggaris. Semua bisa diukur. Gimana enggak emosi, soalnya kalau bangunannya sudah jadi, susah digesernya. Lu mau geser. Itu semua jadi pengalaman. Semoga kalian tidak mengalami hal yang sama, dan terima kasih. Dah lah, lain kali cari orang yang bener ya. Terima kasih telah menonton.